Pria Aceh Imam Ashgur yang dianyaya hingga tewas oleh diduga oknum pas pampres Praka RM rupanya bukan menjadi satu-satunya korban. Sejumlah pemuda Aceh di Jakarta juga pernah menjadi korban penganyayaan yang dilakukan oleh Praka RM. ZF, warga Sawang Aceh Utara, mengaku pernah menjadi korban dari Praka RM dengan modus rupa yang dialami oleh Imam Ashgur. Ia mengaku dirinya ditangkap dua hari menjelang lebaran Idul Fitri pada April 2023. Saat itu, dirinya yang sedang berjualan di tokonya di kawasan Bekasi didatangi empat orang yang satu di antaranya mengenakan baju polisi lengkap dengan senjata api. Kala itu, keempat orang tersebut mengambil handphone uang di dalam laci toko termasuk di dalam celana dan barang-barang berharga lainnya. ZF dan seorang warga Aceh lainnya lalu diperintahkan membuka baju dengan mata mereka ditutup. Keduanya kemudian diperintahkan tidur di bakasi belakang. Tak puas dengan kedua korban, ZF menyebut bahwa keempat orang itu mencari sasaran lagi dan mendapati tiga orang dari dua toko dan semuanya orang Aceh. Setelahnya, lima orang itu berdesakan di bakasi dan mobil mulai berjalan. Disitulah mereka terlibat negosiasi, di mana para oknum itu mengancam agar para korban membayar 30 juta rupiah per orang jika tidak ingin dibuat cacat. Satu persatu dari mereka kemudian dipindah ke bakasi tengah dan mulai dianiaya. ZF mengaku dirinya dipukul, dipecut punggung hingga disetrum hingga lemas. Di saat luruh badan sudah luka-luka, permintaan uang yang awalnya 30 juta rupiah dikurangi menjadi 20 juta rupiah. ZF lalu diperintahkan menghubungi temannya untuk meminta uang dan ia pun akhirnya memberikan uang 10 juta rupiah kepada keempat oknum tersebut. ZF bersama 4 orang lainnya lalu dilepas pada pukul 2 dini hari dan diturunkan di pintu tol keluar terminal kampung rambutan.